Instruksional, 9 event instruksional 9 peristiwa dalam pembelajaran 1. Seorang dosen itu bagaimana caranya menimbulkan dan mempertahankan perhatian mahasiswa ini ya, jadi yang dalam proses pembelajaran yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa itu terus-menerus mengikuti cara berpikir dosen, ya caranya bagaimana Bapak Ibu caranya masuk dulu ke alam pikirannya dia, jadi begini, kalau saya kebetulan fisika ya Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang gaya gesek ini gaya gesek, gaya gesek antara dua benda yang bersentuhan itu mempunyai gaya gesek ya, gaya gesek itu nanti mempunyai besaran besaran-besaran koefisien, gaya gesek dan seterusnya, tetapi kalau saya mulai dari situ, belum tentu semua mahasiswa mengerti ini, gaya gesek itu apa, saya mulai dulu dari kondisi mahasiswa, mahasiswa saya ini banyak yang dari Papua ini, dari Ambon ya, dari daerah ini saya tanya, saudara tahu tidak ini, apa namanya, roda sepeda ya, sepeda itu loh, sepeda kayu itu loh yang dipakai di kayu itu di, apa? di ontel, kalau orang Jawa ya, oh ya, semuanya tahu nah, sudah terbayang tidak sepeda itu sepeda, roda sepeda itu sudah Pak, terbayang terbayang tidak, di roda itu ada asnya, ada ada biringnya, ada lacher ya, ada lacher disitu ada biring, ada ini oh ya Pak, terbayang nah, dari apa yang dipikirkan mahasiswa, ditarik terus Pak ditarik ke alam pikiran kita gitu ya ke alam pikiran nah, suatu saat saya ke Papua ditanya oleh seorang dekan begini Pak, saya itu dari jurusan teknik elektro itu sulit sekali Pak ya menjelaskan tentang hukum Kirchhoff hukum Kirchhoff yang paling sederhana saja Pak ya kalau ada arus yang mengalir dalam sebuah kawat terus kawatnya itu terbelah menjadi dua itu sulit menjelaskannya Pak bahwasannya arus ini adalah jumlahan dari percabangan itu tadi itu baru seri, kalau parahal tambah sulit lagi Pak baik, Bapak menjelaskan dari mana ya, dari teori itu Pak Kirchhoff itu nah, sekarang muridnya Bapak dari mana ya, banyak yang dari hutan Pak mahasiswanya itu dari sota dari mana-mana dari hutan nah, di hutan sana ada apa Pak? ada sungai salah satunya baik, kalau gitu dimulai dari sungai saja Pak ya ya, sederhana ngerti tidak sungai pernah lihat itu setiap hari ke sungai cari ikan gitu nah, sungai itu coba perhatikan pada titik percabangan kan airnya terbelah menjadi dua nah, ditarik dari sana dulu set, begitu ditarik terus baru masuk ke alam pikirannya dosen begitu dia masuk ke alam pikiran dosen dosen, ini tadi kalau menurut Robert M. Ganyi itu dipelihara supaya dia terus kontak dengan dosennya ini Pak ya terus begitu, memperhatikan ini nah, itu satu kedua menyampaikan tujuan pembelajaran jadi hari ini kita belajarin tujuannya apa ini yang jelas tujuannya Bapak nanti akhirnya bisa menyusun RPS kan ya dan tujuannya yang terakhir enggak Pak, bukan itu tujuannya Pak tujuannya supaya dapat sertifikat Pak oh, itu tujuannya yang lain itu RPS-nya bisa nyontoh sana-sini Pak ya, disampaikan tujuannya dari satu hari ini nanti Anda akan Bapak Ibu akan mengetahui bagaimana prinsip pembuatan RPS tahapan menyusun RPS dan menyusun dalam format RPS nah, berikutnya adalah merangsang mengingat pembelajaran yang pengetahuan sebelumnya prior knowledge ya, jadi diingatkan ya, yang dulu-dulu itu seperti tadi tekniknya ya, mengingatkan kemarin kan sudah kita jelaskan bla 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 nah, sekarang ini adalah sambungannya ya menyampaikan materi perkuliahan ini Pak ya, person of the content memberikan bimbingan belajar jadi memberikan apa namanya learning guidance ya, bisa langsung bisa tidak langsung ini Pak ya kemudian memberi memperoleh unjuk kerja mahasiswa ya ini bagaimana ini Pak memperoleh unjuk kerja mahasiswa ini ya dikasih praktek tadi ada prakteknya kasih kesempatan dia untuk praktek ya ya, kasih kesempatan untuk praktek kalau mahasiswa itu diajari bagaimana cara melipat kardus ini ya ini teorinya gini cara melipatnya gitu ya dikasih oleh Bapak teorinya supaya jadi kardus kayak gini gitu ya Pak ya sudah saudara silahkan dicoba bagaimana melipatnya nah itu maksudnya ini Bapak Ibu sedang memberikan kemampuan supaya dia bisa berkinerja memberikan kesempatan untuk praktek dia ya memberikan umpan balik sudah betul tadi yang Anda buat tetapi ada langkah tadi satu yang kelihatannya Anda agak ragu-ragu ada umpan baliknya Pak ya ada umpan balik seperti itu acara apa namanya di TV itu ya Pak ya komentatornya selalu memberikan umpan balik ya terus menilai hasil belajar memberikan penilaian sudah betul ini nilainya musikian dan seterusnya meningkatkan penguatan retensi ya alih pengetahuan meningkatkan penguatan ya diberi tugas Pak ya supaya tambah kuat ngertinya karena pada dasarnya mahasiswa itu mudah ingat mudah lupa ya jadi kalau diberi apa namanya materi begitu karena dosennya hebat ini cara menjelaskan enak ya yang rumit jadi sederhana itu ada dosen yang gitu Bu materinya ini sebenarnya rumit gitu ya tapi di tangan dosen itu menjadi sederhana enak dicernak begitu ya ada dosen juga yang rumit tetap rumit ya materinya ini rumit dijelaskan ya tetap rumit gitu ya nah dosen kayak gini ini bayarannya mahal apa enggak ini Pak ya ada yang dosennya lebih hebat lagi ini yang hebat ini tapi doanya mahasiswa pasti enggak enak ini yang pelajaran mudah jadi rumit Bu sebenarnya ini mudah gampang gitu ya tapi di tangan dosen itu kok jadi rumit ya ini ada enggak model kayak gini ya ada saja nanti suatu saat ketemu yang model kayak gini ini Bapak Ibu ya nah itu Pak jadi tetap harus dikasih tugas Bapak Ibu supaya nanti dosen yang menjelaskan enak itu tadi ditangkep mengerti itu sebenarnya masuk pada anu Pak masuk pada short term memory memory jangka pendek ya Pak ya di kelas ini mengerti nanti keluar dia sudah lupa dia ya sudah lupa apalagi yang tidak mengerti Pak ya ya pasti keluar tambah tidak mengerti ya tidak mengerti nah oleh karena itu yang dia tadi sudah mengerti itu ya dan yang belum mengerti itu dikasih tugas supaya yang dari short term memory masuk long term memory ya dengan tugas itu tadi ya jadi tugas itu tujuannya memasukkan pengetahuannya dia dari ya salah satunya salah satu tujuannya dari short term memory menjadi long term memory kalau dengan mengerjakan tugas itu Bapak Ibu ya dia akan mengerahkan seluruh indera pembelajarnya ya dia akan mengerahkan tangannya pikirannya matanya begitu ya dia kerahkan semuanya ya bahkan bahkan kadang-kadang sambil tidur pun dia mengerjakan sesuatu pernah tidak Bapak sambil tidur menyelesaikan rumus matematika dulu jaman-jaman bahkan saya punya teman itu Bapak Ibu istrinya itu teman saya suaminya juga teman saya sering apa namanya bilang suaminya itu sering kalau tidur tidak nyenyak tiba-tiba dia bangun langsung dia datang ke komputernya karena suaminya itu setiap hari memikirkan program komputer dan komputernya terus jalan berminggu-minggu running itu jadi di dalam tidurnya dia juga memikirkan runningnya program komputer itu tadi iya jadi ditidur pun dia ini Pak jadi ini otak primitifnya dia sudah dilatih sama dia dia kan punya otak primitif itu itu dilatih untuk berpikir Bapak Ibu orang yang sedang tidur itu sebenarnya yang bekerjakan otak primitifnya dia itu pun dilatih sama dia untuk bisa berpikir dalam posisi tidur itu ya Pak nah itu Pak beda dengan orang muslim itu kalau kuncinya hilang disuruh sholat sholat saja nanti lah ketemu kuncinya dimana Allah oh ya di meja betul ya Bu ya itu Bapak Ibu terus berikutnya Pak nah ini berikutnya ini sebuah peradigma perubahan ini Pak jadi gini pada saat kita bicara tentang taksonomi tujuan pembelajaran ini taksonomi of educational objective ini kita sedang bicara tentang potensi belajar yaitu ini Pak bahasanya ini kognitif domain skomotorik domain affective domain ya jadi kognitif domain itu adalah potensi pembelajaran yang berbasis pada kemampuan otak kita sedangkan skomotorik domain itu adalah kemampuan pembelajaran yang berada pada otot-otot kita sedangkan afeksi itu pada rasa ya Pak ya nah kemudian dibuatlah rancangan pembelajaran ini proses pembelajaran terjadi nah ini hasilnya knowledge, skill, dan attitude ya sekarang kita bicaranya di sini Pak di pengetahuan keterampilan dan sikap kita bicaranya di sini nah inilah yang disebut dengan learning outcome itu mengapa begitu? karena memang sistem pendidikan kita itu lebih banyak mengarah pada outcome bis ya pada outcome bis berarti yang dipentingkan adalah hasil belajarnya ini loh bagaimana nah terus kemudian diukur berapa pengetahuan yang dikuasai keterampilan yang sudah dia mampu dan sikapnya seperti apa gitu ya ini outcome bis Pak ya tapi turunannya sebenarnya dari sini ya jadi kalau pekerti AA dulu itu yang ditulis adalah kognitif sumori afeksinya ini tujuan pembelajarannya ini tapi kalau sekarang kita menulisnya di sini nah itu ya Pak ya jadi Bapak nanti jangan bingung kalau ada istilah kognitif oh kognitif itu sudah kuno zaman dulu ya tidak sebenarnya tidak kuno memang disusun oleh Pak belum itu ya zaman dulu tahun 56 memang ya lama sekali gitu ya tapi ide itu sampai hari ini ya masih banyak orang memakai bahwasannya untuk kemampuan berpikir seseorang itu orang selalu mengatakan kognitif domain tapi hasil belajar ya itu orang sering mengatakan sebagai knowledge pengetahuan yang dikuasai gitu ya Pak ya yeah dan kita Terima kasih.